Wakil Bupati Badung Ketut Suyase menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Desa Bualu, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Badung tersebut berupa sembako alas tidur dan tenda. Wakil Bupati Badung Suyase mengunjungi lokasi kebakaran di Desa Bualu, Kelurahan Benua, Kuta Selatan yang terjadi Jumat 8 September lalu. Wakil Bupati Badung didampingi Campat Kuta Selatan, Lurah BPBD Badung, Dandim Badung dan Kepolisian. Usai mengunjungi lokasi kebakaran, rombongan melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga korban kebakaran. Tak hanya tanggap dan sikap dalam menangin setiap kejadian, BPBD Badung pada kesempatan tersebut menyerahkan puluhan paket bantuan kepada sekitar 20 kepala keluarga yang rumahnya habis dilalapsi jago merah. Bantuan tersebut berupa sembako, ikar, tenda, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung Wakil Bupati Badung Ketus Suyase, Kepala Pelaksanaan BPBD Badung Nyoman Wijaya, Jumat Kuta Selatan, Madewi Diana, dan Lurah Benua. Menurut Wakil Bupati Badung Suyase, bantuan pemerintah kebupaten Badung melalui BPBD Badung merupakan suatu bentuk keprihatinan dan kebetulan pemerintah terhadap warganya yang tengah mengalami musibah. Kedepan warga diharapkan lebih meningkatkan kuasa padaan, khususnya yang bertempat tinggal di hunian semi-permanen untuk lebih memperhatikan berbagai hal yang dapat menimbulkan kebakaran. Salah satu pemicu kebakaran yang sering terjadi adalah arus pendek listrik. Satu, dua, semoga selalu tabah, tegar, Ibu. Terima kasih, Pak. Kadir kamu disini mewakili dari pemerintah atas nama pembuka darah dan badung. Jadi merasa prihatin dan juga rasa peduli kami atas kejadian yang menimpa warga yang tinggal disini. Dan kemudian juga kami ikut berdoa agar para korban ini diberikan ketambahan dan kekuatan. Dan kemudian kita harapkan kewaspadaan kita tidak hanya dalam kesuadaan hidup saja, kewaspadaan pada lingkungan kita terhadap tempat tinggal kita untuk selalu kalau kita meninggalkan rumah, untuk mengecek dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah dalam kita di rumah tangga itu adalah soal salur listrik itu, pemanfaatan kabelnya, kabel yang dipergunakan itu juga benar-benar adalah alat-alat yang memang mengenai kualitas dan standar. Dan kadang-kadang kan ini jadi soal yang paling banyak dan sering terjadi adalah soal itu. Jumat sore sekitar pukul 16.30 Wita, sedikitnya 20 rumah semi-permanen milik warga di Sabwalu, Keluran Benua, Kecamatan Kutus Selatan, Ludes, Dilalap, Sijagomera. Menurut saksi mata, kebakaran diduga terjadi akibat adanya konsulating listrik di salah satu rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan rumah beserta isinya terdapat diselamatkan, karena di saat kejadian pemilik rumah sebagian besar tengah melaksanakan aktivitas di luar rumah. Kita sudah lama kemudian datang dari damka dari Kabupaten Badung. Setelah itu, setelah datang dari Kabupaten Badung baru bisa kita padamkan apinya bersama-sama masyarakat di sini. Dan perlu diketahui juga ya rumah yang terdampak itu 20 kamar, 20 kakak. Dan yang terdampak lagi jiwanya 47 orang. 47 orang? Iya. Pak, kira-kira penyebabnya apa ini, Pak? Yang murni dari konsep listrik? Iya. Pasca kebakaran, berbagai material sisa kebakaran masih tampak di lokasi kejadian. Warga yang rumahnya terbakar sementara mengungsi di masjid tak jauh dari lokasi kejadian.